Hai positive people Kita komen menunjukkan seri pengejaran kita dalam Matthew 21 ayat 23 sampai 27 Lalu Yesus masuk ke baik Allah Dan ketika ia mengajar di situ Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Jikalau kamu memberikan jawabannya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga? Atau dari manusia? Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata Jikalau kita katakan dari surga Ia akan berkata kepada kita Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia Kita takut Kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes itu Nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian Aku juga tidak mengatakan kepadamu Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Betapa panjangnya Perjalanan para pemimpin agama Yahudi Mengikuti Tuhan Yesus Sejak awal pelayanan Yesus di Galilea Saat ia mulai mengajar Menyembuhkan banyak orang Melakukan mujizat Dan memberitakan injil kerajaan Allah Lalu mereka mengikuti Yesus juga ke Yiriko Dan sampai saat ini di Yerusalem Mereka tidak pernah absen Selalu ada bersama Yesus Mengapa mereka mengikuti Yesus? Sejak awal sebenarnya mereka telah bertemu dengan kebenaran Kebenaran sejati itu telah membongkar Banyak hal yang salah dalam kehidupan mereka Tetapi sayang Mereka tidak pernah menerimanya Mereka tidak pernah terbuka Sebaliknya mereka mencoba meredam pengajaran Yesus Dan ketertarikan orang banyak terhadap pengaruh Yesus Itulah yang terjadi sepanjang perjalanan panjang mereka Mengikuti Yesus sampai saat ini Itulah yang tidak pernah berhasil mereka lakukan juga Justru semakin hari Orang banyak semakin tertarik Dan mau mendengarkan Yesus Perikob ini Memperlihatkan motivasi mereka mengikuti Yesus Yaitu mereka mau sekali Untuk menjatuhkan Yesus Jelas-jelas Otoritas Yesus berasal dari Allah Bapak Tetapi mereka masih juga mempertanyakannya Maka Yesus mengajukan pertanyaan balik Yang sebenarnya membongkar kepalsuan Dan kemunafikan mereka Mereka pasti tahu bahwa Baptisan Yohanes Berasal dari sorga Ternyata mereka tidak berani mencoba pertanyaan Yesus Bukan karena mereka tidak tahu Tetapi karena mereka tidak mau mengakui kebenaran yang sesungguhnya Akibatnya mereka pun tidak mendapatkan kebenaran Mereka mau mengikut Yesus Tetapi tidak mau mengambil keputusan menjadi pengikut Dia Sungguh sebuah perjalanan yang sia-sia Dalam perikob ini Sedang menyingkapkan kepada kita Bahwa sepanjang perjalanan kehidupan kita Merupakan hal yang normal Hal yang biasa Kalau kita diikuti atau di follow sama orang-orang yang berusaha Untuk mencoreng nama baik kita Merusak pekerjaan kita Menjatuhkan pelayanan kita Dan bahkan menghancurkan keluarga kita Yang kita perlu lakukan adalah belajar dari Yesus Untuk tidak terganggu oleh pengaruh mereka Supaya kita tetap fokus Kepada apa yang kita sedang bangun Dan menjaga hati kita tetap tulus Karena hati yang tulus merupakan pintu gerbang Tuhan mencurangkan hikmatnya Tetapi hati yang tidak tulus Merupakan penghambat hikmat Tuhan Dalam perjalanan pelayanan kami Sepertinya kami tidak pernah lepas Dari orang-orang yang ngomongin kami Jelek-jelekin kami dan menghambat kami Saya gak usah jauh-jauh awal-awal kami kembali ke Indonesia Memulai pelayanan kemanusiaan Dimana kami punya teman baik Yang kemudian berubah menjadi menyerang kami Ngomongin kami, jelekin kami Karena dia lihat kok kami baru Ada di Indonesia Seperti Tuhan mulai angkat Sehingga akhirnya Nama beliau jauh lebih tenggelam Daripada dimana Tuhan percayakan pelayanan kepada kami Akibatnya dia mulai ngomongin, jelekin, hambat Dan suatu ketika dia ngalami kecelakaan Dan ketika dia ngalami kecelakaan Dia kemudian datang sama kami Untuk minta bantuan dana Supaya mobilnya bisa diperbaiki Karena ini adalah mobil satu-satunya Yang dia pakai untuk hantar anak sekolah Dan juga untuk dipakai bagi pelayanannya Jadi mobil ini merupakan hal yang terpenting Dia kemudian datang sama kami Dan berkata minta tolong bantuan Untuk disupport dana Kemudian Tuhan bicara Kasihlah musuhmu Dan kemudian saya Lakukan adalah Mulai men-transfer sejumlah dana yang dia butuhkan Dan ketika kami transfer sejumlah dana yang dibutuhkan Kemudian berkata terima kasih Mata kami terbuka Maafkan kami kalau selama ini kami Coba menjelekan, kami coba menjegal Kami coba untuk menghalangi Dan kemudian kami bilang It's okay, it's fine Dan kemudian kami terus menjalankan pelayanan kami Sampai kemudian beberapa tahun berikutnya Ada seorang kawan kami berasal dari negeri Belanda Dia datang ke Indonesia Dan kemudian dia mengunjungi center-center kami Yang ada di NTT, di Halmaera, dan di Papua Dan ketika dia melusuri beberapa provinsi Yang dimana kami support anak-anak Dan kirim guru-guru Dia kaget sekali Apa yang kami kerjakan ternyata Seperti apa yang dia pelajari selama S2 di negeri Belanda Dia katakan, sahabat saya Apakah kamu tuh lulusan komunitas development? Saya bilang kami lulusan sekolah Alkitab Kita gak punya pengalaman di komunitas development Kami cuma melakukan apa yang Tuhan tahu di hati kami Itu memberdayakan orang-orang gak mampu Yang kami lakukan memberikan pengobatan gratis Buat mereka yang tidak bisa berobat Yang kami lakukan yaitu kami mengirim guru Dan mengajar anak-anak di padalaman Yang kami lakukan adalah memberikan makanan bergisi untuk mereka Yang kami lakukan coba training orang-orang Supaya mereka bisa punya knowledge Bisa punya edukasi Bisa punya pengetahuan Agar mereka bisa punya kehidupan dan lapangan pekerjaan dan sebagainya Dan kemudian mereka amazing Apa yang kami pelajari di S2 negeri Belanda Telah kamu lakukan Kami dapat teorinya, tapi kamu sudah menghidupinya Dari mana kau pelajari? Saya cuma mengatakan bahwa Kami cuma dapat dari Tuhan Kita mulai mengerti justru hati yang tulus Merupakan pintu gerbang Tuhan mencurahkan hikmatnya Tuhan mencurahkan ide dan kreatifitasnya Justru di masa pandemik ini penting Untuk kita menjaga hati dalam segala kuas padaan Karena kita gak pernah lepas dari namanya orang-orang yang jelek-jelekin kita Orang-orang yang ngomongin kita Orang-orang yang menjaga kita Kalau Yesus sedang memberikan sebuah contoh Bahwa dalam hidup dia Sepanjang perjalanan pelayanan dari Galia, Yiriko Sampai pada akhirnya Dia mati dikasal di Yerusalem Dan kemudian bangkit kembali dan naik ke surga Dia sedang memberi tahu kepada kita Hei, jangan heran Sama orang-orang yang selalu Jegal kita Jangan heran Jangan sakit hati Jangan terganggu Dengan orang-orang yang selalu Tutup pintu buat kita Karena justru Yesus semakin dihambat Semakin merambat Tidak ada kemuliaan Tanpa dihakimi Tidak ada jalan ke atas Kalau kita gak mau direndahkan Tidak ada pintu yang terbuka Kalau pintu yang ada ini gak mau ditutup Dan tidak ada terang Kalau kita gak mau melewati kegelapan Tidak ada suasana yang tenang Kalau kita gak mau melewati badai Yokabu swasta 1 ayat 12 Berbagilah orang yang bertahan Dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah Tahan uji Ia akan menerima makota kehidupan Yang dijanjikan Allah Kepada barang siapa yang mengasih dia Rupanya Tuhan berkata untuk kita Jangan murung Jangan sedih Jangan kecewa Kalau kita ngalami namanya pencobaan Dari orang yang terdekat Dari orang yang mengikuti Dari sekeliling kita Dari keadaan kita Sebab kalau kita sudah Sanggup melewatinya Maka kita akan menerima upah Yaitu kehidupan Yang Tuhan janjikan Artinya Apapun yang kita kerjakan Jadi hidup Kita bangun keluarga Kita bangun bisnis Kita bangun pekerjaan Kita bangun pelayanan Kita punya kesehatan Akan hidup Karena memang itu yang terjadi Ketika Kita bisa terus fokus Kepada apa yang Tuhan percayakan Dan kita tidak sakit hati Kepada orang yang berusaha menjaga Menutup jalan Bahkan mengkhianati Mari perhatikan Semua orang-orang sukses dalam Alkitab Seperti Daud Gak pernah lepas dan mengejar-kejar sama Saul Seperti Yusuf Gak pernah lepas dan yang namanya Pasar Budak Sumur kering Dan kemudian dipenjarakan Dihianati Tapi kemudian semuanya itu Yusuf tidak sampai terganggu Yusuf tetap fokus Kepada apa yang Tuhan telah percayakan Dan kemudian Gak lama Dia menerima Mahkota kehidupan yang dijadikan sama Tuhan Dimana jadi Pemimpin atau Perdana Menteri Atas negara-negara kuasa Saya percaya Siapapun yang menjegal kita Maka itu merupakan cara Tuhan Untuk mengangkat kita Jangan seri Jangan tawar hati Tetaplah semangat Tuhan Yesus Memberkati Jangan tawar hati Suka Duka Perjuangan guru tangan pengharapan Dalam membangun pendidikan Di pedalaman Indonesia Jangan tawar hati 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 Terima kasih